assalamualaikum sobat jbkw sorry ya saya libur lama banget ada 9 hari gak upload video karena sedang repot mau lebaran ini nah ini video sangat penting untuk saya sampaikan walaupun sedang repot-repot tapi saya harus menyampaikan demi keamanan para subscriber saya, para penonton saya, nah ini pengalaman nih saya mendapatkan servisan hp redmi 4a dengan kode name rolex ini saya yakin banget sudah pernah ganti baterai ya ini mau ganti LCD ya mau ganti layar karena LCD nya rusak, setelah saya membongkar baterainya, ini sangat fatal guys, ini buat pelajaran buat kita semua ya, buat saya juga, biar lebih berhati-hati walaupun ini bukan saya yang ngerjain tapi saya sangat paham sangat pengalaman, eh sangat pengalaman ya pernah pengalaman lah keliru mencongkel atau keliru mencabut baterai sedangkan double tip nya, ini perhatikan nih ini gak boleh ya kalian harus sangat paham, ini gak boleh diletakkan di kabel fleksibel mainboard, ini kabel mainboard, eh ini charge atau ini yang mainboard ya antara itulah kalau gak salah ya ini gak boleh double tip nya gak boleh diletakkan disini guys ini sama aja nih masih nyenggol-nyenggol di kabel fleksibel nih ini suatu saat kalau kalian ganti baterai lagi terus main tarik begini kabel fleksibel nya ikut ketarik bro jadi putus ya walaupun murah lah ya walaupun murah gak nyampe 50 ribu ini kabel fleksibel ya tetep aja kan namanya duit bro kita nyari susah oke jadi buat pengalaman kita semua ya kalau ganti baterai kemudian mau ngasih double tip cukup letakkan disini aja nih yang area aman nih ini kan sudah ada contohnya nih waktu hp masih belum ganti baterai dari pabrik kan sudah dikasih contoh diletakkan disini ini bekasnya nih kenapa kok si tukang servis sebelum saya atau mungkin dilakukan sama orangnya sendiri sih ya tapi gak mungkin sih orang ini yang punya cewek dan yang punya cewek itu pun masih lubu banget saya tau banget gak mungkin membongkar sampai ke baterai ganti sendiri ya gak mungkin ini sudah ada contohnya nih dari pabrik sudah diletakkan disini double tip nya kenapa kok kemarin waktu pergantian baterai double tip nya tebal lagi double tip nya tebal banget lagi jangan diletakkan di fleksibel intinya gitu aja oke video singkat ya semoga membantu dan menjadikan pelajaran buat kita semuanya sorry ya saya sangat repot lagi repot banget gak bisa pengen video kalau kerjaan tiap hari ada bro kerjaan HP gitu kan tiap hari ada kayak semalam ada OPPO R7 plus itu kendalanya mati total tapi setelah saya cek gitu ya setelah saya cek kok bisa connect laptop berarti emang layarnya oke semoga bermanfaat ya informasi singkat saya mas yan sampai jumpa di video selanjutnya salam selamat berbuka puasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati